Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa'ala umur dunia wad-din Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Yang terhormat guru bidang studi sejarah kebudayaan islam Abi Amirullah SPDI Kami akan mempersentasikan sejarah kerajaan islam di Indonesia Khususnya kerajaan islam di Sulawesi Kami dari kelompok 4 kelas 9J yang beranggota Yang pertama adalah kerajaan Goa Talo Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan Makassar yang dulunya ibu kota Goa yang disebut ujung pandang Secara geografi Sulawesi Selatan memiliki letak yang cukup strategis Karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan nusantara Sejarah Kerajaan Goa Talo termasuk ke dalam kategori kerajaan islam Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan Kerajaan paling terkenal dari kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin 1653-1669 Pada tahun 1605 Agama islam masuk ke walaia Goa Talo Atas jasa seorang ulama yang menama Dato Ribandang Kerajaan pertama kerajaan Goa Talo adalah Karang Tunigalo Yang bergelar Sultan Alauddin Pusat kerajaan Goa Talo terletak di Sambopu, Makassar, Sulawesi Selatan Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin Mengajak Raja-Raja Bonek, Sopeng, dan Wajau untuk memeluk agama islam Pada tahun 1638 Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh Sultan Hasanuddin Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Masyarakat Goa bermata pencarian dari perdagangan rempah-rempah Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Belanda mulai memonopoli perdagangan rempah di wilayah Nusantara Termasuk Goa Praktik dagang kolonial ini mendapat reaksi dari Sultan Hasanuddin Masa kejayaan Yang pertama Rajaan Goa Talo mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653-1669 Yang kedua Ia berhasil memperluas biaya kekuasaannya Yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur Serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat Yang ketiga Sultan Hasanuddin ingin menjadikan Goa sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara Masa keruntuhan Adanya kerjasama Arun Palaka Dalam kurung Kerajaan Bonek Dengan VOC Karena masing-masing dari mereka mempunyai tujuan yang sama Yaitu menjatuhkan Kerajaan Goa Akibat persekutuan tersebut Akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar Dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya Dan menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 Yang isi ini tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar Isi dari Perjanjian Bongaya 1. Pengakuan hak monopoli VOC 2. Makassar tertutup bagi orang asing selain VOC 3. VOC dapat mendirikan benteng-benteng pertahanan di Makassar 4. Makassar melepaskan daerah-daerah kekuasaan 5. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja Kerajaan Ternate Tidore Sejarah Kerajaan Ternate Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam retua di wilayah Indonesia bagian timur Kerajaan ini pada awalnya bernama Kerajaan Gapi Dan merupakan salah satu dari empat kerajaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam Di Maluku bagian utara sendiri terdapat empat buah kerajaan seperti Tidore, Jailolo, Bacan, dan juga tentunya Kesultanan Ternate Yang merupakan kerajaan dengan corak Islam terbesar di pulau tersebut Pulau Gapi atau lebih dikenal dengan Ternate Dahulunya merupakan jalur perdagangan yang cukup ramai Khususnya ketika memasuki awal abad ke-13 Penduduk asli wilayah Ternate sendiri adalah warga Halmayara dan juga warga Eskudus Letak wilayahnya yang strategis dan merupakan pusat perdagangan di wilayah timur Membuat Kesultanan Ternate menjadi incaran para pendatang Sehingga tidak heran jika persaingan dan perebutan kekuasaan menghiasi sejarah berdijinya kerajaan ini Letak Kerajaan Ternate dan Tidore Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmayara Maluku Utara Letak kedua kerajaan berada di Kepulauan Maluku Merupakan menjadi sumber atau penghasil lempah-lempah Nusantara dan dunia Sejarah Kesultanan Tidore Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore Maluku Utara Indonesia sekarang Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai ke-18 Kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Mahal Mahira Selatan Pulau Buru, Pulau Sram dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Sepanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate Saringannya yang bersekutu dengan Portugal Setelah mundurin Sepanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 Karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesila 1454 Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku Terutama di bawah kepimpinan Sultan Saifuddin Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya Dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18 Kerajaan yang memberitakan kerajaan Tidore adalah Sultan Nuku Adalah pemimpin yang cerdik, berani, ulat, dan waspada Beberapa usaha yang dilakukannya adalah Menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda Dua, memperluas wilayah kekuasaan Tiga, menata sistem pemerintahan Kerajaan Ternate mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah yang berhasil mengalahkan Portugis Kerajaan Tidore mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Nuku Dengan bersatu bersama kejayaan Ternate melawan bangsa asing Keruntuhannya Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore Yang dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol Yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol Mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar ke Pulau Maluku Namun kemandangan tersebut tidak bertahan lama Sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku Berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat Sekian presentasi dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!